Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Adibon Di video kali ini, saya ingin membagikan tips tentang cara berpindah WhatsApp Dari iPhone saya yang jadul ini, ke iPhone saya yang baru Tapi saya mau pindahin WhatsApp-nya doang Caranya seperti apa? Pertama, kamu buka WhatsApp kamu di sini Dan kamu pastikan kalau WhatsApp kamu tidak lebih besar dari sebesar 5GB Karena iCloud itu hanya besarnya 5GB Dan itu pun belum terbagi terhadap foto dan aplikasi-aplikasi lain Paling tidak, WhatsApp kamu harusnya tidak boleh lebih dari 1GB Paling tidak, 1,5GB atau 1,5GB ke bawah Caranya bagaimana? Kamu lihat dulu di sini, di bagian iPhone Storage Oke, di sini terlihat kalau WhatsApp hanya sebesar 102MB Jadi ini cukup banget untuk kamu backup ke iCloud Oke, jadi kita ini membackup ke iCloud Terus kita restore dengan iCloud WhatsApp kita ini Cara untuk melakukan ini, kita harus membackup WhatsApp kita Dan sebelum membackup, kamu harus memperkecil Tidak boleh lebih dari 5GB Foto kamu kecilin, kamu hapus Nah, di sini foto saya memang tidak terlalu banyak Jadi cukup untuk membackup ke iCloud Kalau kamu punya foto banyak Saran saya adalah kamu matikan saja iCloud foto Kamu pindahin fotonya ke sosmed Ataupun ke laptop Bebas kamu pindahin kemana Ataupun pindahin juga ke Google Photo juga bisa Karena ini yang akan memperbesar iCloud kamu Setelah itu, kamu lakukan saja backup WhatsAppnya Nah, kamu backup WhatsAppnya di pengaturan Terus kamu pilih chat Dan kamu pilih chat backup Nah, di sini belum ada backup sama sekali Kamu bisa mengaktifkan backup secara daily Ataupun weekly dan lain-lainnya Dan saya sarankan pada saat kamu backup Kamu jangan aktifkan include video Karena video ini sangat berpengaruh Dan sangat membuat besar iCloud kamu Oke, sekarang kita matikan Semua kita off Dan kita backup now Kita tunggu backup now ini sampai selesai Oke, ini sudah selesai Last backup hari ini 1026 Sebesar 1,8 MB Karena dia kecil banget Jadi cuma hanya 1,8 MB Saran saya Untuk saat kamu sebelum membackup ini Kamu harus perkecil dulu Chattingan kamu Foto dan video kamu Kamu hapus-hapusin di dalam WhatsApp Misalnya ini Ini kamu hapus Dan semua video-video kamu hapus Baru kamu lakukan backup Backup now Oke Ini sudah selesai kita backup Dan kita backup lagi di iCloud-nya Untuk memastikan kalau backup kamu Sudah benar-benar berhasil Kamu backup lagi di sini Backup now Terima kasih telah menonton! 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 WhatsApp semuanya lalu kita pindahin aja WhatsAppnya ke iPhone kita yang baru Oke pastikan untuk melakukan ini kamu pilih dengan iCloud yang sama ini iCloudnya dan disini juga iCloudnya harus sama di sini kita start using iCloud dulu continue login password Apple ID kamu Oke ini udah selesai kita pilih sign in sehingga kita pilih sign in selamat menikmati selamat menikmati oke setelah selesai kita login Apple ID lalu kita buka WhatsApp dan kita masukin handphone nomornya yang sama dengan nomor WhatsApp disini 0822 9933 0713 oke langsung kita pilih done oke ini udah langsung kita pilih yes aja dan disini nanti ada kode dan disini ada WhatsApp registration code request kita pilih oke dan kita terima kodenya di SMS kita karena kebetulan kodenya ada di handphone saya yang satunya langsung aja kita masukin 337 95 kita masukin aja kodenya langsung dan disini akan langsung lockout ya langsung lockout tidak bisa dibuka nanti disini akan ada pilihan restore chat history atau skip atau restore kalau kamu skip chattingan kamu langsung hilang ya dan langsung kamu pilih aja disini restore chat history nanti dia akan ada proses downloading sampai 100% oke kita pilih next kita ganti nama juga boleh nah disini udah selesai semua dan proses ini biasanya membutuhkan waktu yang lama kalau data kamu banyak nah kamu tinggal aja nanti foto dan video semua akan balik dari chattingan kamu yang lama di handphone ini maka semuanya whatsapp kamu akan pindah ke handphone yang baru demikian tips dari saya semoga berguna semoga bermanfaat terima kasih wassalam